Assalamualaikum Sobat Islam Panas seribu samsudin versus dukun pemuja iblis yang makin seru disaksikan para pendukung setiap pada epokanurjan sejati baru-baru ini Gus Samsudin bersama tim yang kembali mendatangi markas para komplotan dukun sesat yang masih sulit untuk ditumbangkan secara tuntas berbagai balap bantuan hadir membantu Gus Samsudin mulai dari Gus Yuda dan tim Pandawa Kang Adin Nenek Siluman hingga Baksuro didatangkan namun tetap komplotan dukun tak mudah untuk dilumpuhkan dan kini aksi besar akan lebih panas dengan kedatangan Master Limbad yang diharapkan bisa membantu Gus Samsudin dan tim menuntaskan misi berat ini hingga Gus Nur Samsun kembali angkat bicara terkait banyak pendukung setiap si di gerebak dukun santet kali ini selengkapnya mari kita bongkar dengan menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham makin panas perburuan penyelamatan mbak Sudiro yang disekap komplotan dukun sesat yang masih terus dihadirkan saat ini Hai perburuan yang juga menghadirkan para praktisi pemburu dukun santet yang terus menggempur setiap malam lokasi markas komplotan dukun pemuja iblis jatuh bangun dan tersungkur tim meladeni serangan para dukun yang menyerang dengan tiba-tiba praktisi yang mendekat hingga terlihat siapapun yang lengah akan dibungkam oleh para dukun tanpa ampun Bah Suro yang kini dihadirkan hingga diharapkan bisa menuntaskan misi ini masih belum bisa membuat para dukun bertobat dan malah Kang Adin yang kembali disikat dukun hingga disekap di bawah para komplotan dukun sesat pada pertempuran kali ini di sisi lain terkait banyaknya permintaan bala bantuan untuk membantu para spiritual lain Gus Nur Samsun menegaskan hal penting ini untuk para pendukung setiap aksi dari berbukun siapapun orangnya bahwa janganlah para pendukung meminta kebantuan kepada praktisi lain untuk datang membantu siapapun spiritual jagoannya sebab saya tidak akan membantu kalau saya akan membantu enggak usah diminta juga saya akan membantu tidak harus datang ke lokasi tetapi dengan cara saya yang tidak bisa dilihat oleh para penonton siapapun yang mendukungnya sementara kedatangan Master Limbad yang akan mendatangi Padepokan Ujad Sejati Asuhan Gusam Sudin dalam acara syukuran dan santunan anak yatim piatu yang akan diadakan di Padepokan yang baru hingga mengundang para artis kondang di Jawa Timur juga pelawak kondang cat percil yang akan diadakan mulai jam 7 sampai jam 11 malam ini diharapkan bukan saja akan menghibur tetapi akan mengambil sisi baik yang dihadirkan di Padepokan Ujad Sejati nantinya Hai demikian rangkuman kabar hari ini dari Gusam Sudin dan tim Master Limbad dan juga Gus Nur Samsun yang memberi pendapat terkait permintaan banyak pendukung untuk membantu praktisi lainnya saat ini pesan Gusam Sudin adalah selalu berbuat baik disertai dengan kesabaran dan keikhlasan karena ketika kita ingin mendapatkan kehidupan yang baik maka kita harus istiqomah melakukan berbagai macam kebaikan semoga semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan riki yang berkah barokah berlimpah bisa untuk pergi ke Mekah ke Madinah sisanya buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohma amin ya robbal alamin Mari kita bijak dan cerdas serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya dan kita ambil saja hikmah kebaikan serta bisa melaksanakan sisi siar yang beliau beliau sampaikan demikian ulasan kami semoga ada manfaatnya mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Al-Fatihah